Progres pembangunan masjid untuk wisata religi di Kabupaten Bojonegoro kini sudah mencapai 90 persen. Pembangunan masjid wisata religi nantinya dapat digunakan oleh masyarakat untuk beribadah maupun kegiatan keagamaan lainnya. Pembangunan masjid wisata religi yang berlokasi di desa Sumberjo, kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro kini masih terus dilakukan. Masjid yang digadang-gadang menjadi masjid wisata religi termegah se-Kabupaten Bojonegoro ini kini progres pembangunannya sudah mencapai 90 persen. Pembangunan pagar, dinding, atap hingga beberapa kubah masjid kini sudah hampir rampung. M. Lutfi, Sekretaris Komisi DDPRD Kabupaten Bojonegoro mengatakan pembangunan masjid wisata religi yang sudah mencapai 90 persen akan mendapatkan tambahan alokasi dana sekitar Rp45 miliar pada tahun 2023 ini. Lutfi menambahkan sebelumnya sudah dianggarkan untuk pembangunan masjid wisata religi sekitar Rp89 miliar dan sudah berjalan pembangunan sejak tahun 2022. Tadi sekitar 90-an persen dan ini ada penambahan alokasi untuk wisata religi kurang lebih Rp45 miliar. Sebelumnya berapa miliar? Kira-kira Rp89 miliar. Untuk pengerjanya sendiri sudah berjalan berapa tahun Pak? Itu hampir sudah. Tahun 2022 kisaran Rp89 miliar. Dan tahun 2023 dianggarkan lagi Rp45 miliar. Pak, itu tempatnya kan jauh ya dari kita, jauh dari janggungan itu. Sampai saat ini kalau melihat komis diri bagaimana itu Pak? Kondisinya, prosesnya? Ya semoga aja, semoga aja pembangunan diarahkan ke selatan dengan adanya wisata religi itu. Semoga untuk menarik investor atau apapun itu, untuk menarik warga lain, warga luar kota Bojonegoro untuk datang ke Bojonegoro ya kita akan melakukan. DPRD Kabupaten Bojonegoro berharap dibangunnya masjid wisata religi dapat digunakan masyarakat dengan baik, terutama untuk beribadah maupun nantinya dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya. Edo Jodh Yaldian, JTV, Bojonegoro.